Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Eido Jashun Channel kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri kenari jantan paut paut yang jantan, ciri-ciri gimana? kita simak videonya saya tadi sudah beli kenari paut warnanya cakep ini saya mau lihat ciri-cirinya jantan atau betina kita lakukan langsung buka kenarinya masih paut kita buka langsung kita lihat jantan atau betina ciri-cirinya gimana? nih putih ngulus paut bulunya itu masih bulu jarum putih pulos putih pulos dan ciri-cirinya gimana? yang jantan kita simak nih untuk yang pertama dilihat dari sini garis matanya lurus sejajar sama mata sejajar sejajar biasanya mengecok ini tapi kalau yang akurat menurut saya dipennya dipen sebelah sini ini ini ntar susah nih tuh kelihatan ya ini pennya berdiri tuh berdiri ya kelihatan berdiri tegak lurus ini udah dipastikan jantan ini tuh tuh ya gede banget bagus nih pennya nih tuh tegak lurus ke atas tuh udah jantan kalau yang petinanya dia rada condong ke belakang begini menurut saya ya kaki utuh semua kukutuh mata bagus gak berair yang pernah saya bilang ciri-ciri cara pilih kenari paut yang bagus sudah saya bikin ya tuh posturnya nanti kita lihat ciri-cirinya paling akurat tuh di pen pennya dia kalau yang jantan tiup bagian pennya dia nongolnya berdiri gede kalau yang petina cenderung condong ke belakang itu petina biasanya ini biasanya saya milih gak salah akurat nih di pennya kita coba taruh di kandang ya lihat posturnya bagaimana oh bagus tinggi tuh tongrongannya juga ganteng kenari lokal ini yang murah-murah aja diri jingkring bodinya bagus kecil panjang insya Allah cantan ya di ciri-cirinya yang akurat di pen tuh ya kanteng ya dirinya tegak di pen berdiri kalau yang petina rada mengarah ke belakang biar paham sekali teman-teman nangkep yang udah kacor aja dilihat pennya pasti berdiri kalau yang petina pasti nyondongnya ke belakang gayanya tuh posturnya juga udah kelihatan ya bagus diri tuh ya cukup sekian dari saya penjelasan singkat dan kita ulangi ciri-cirinya bola mata sama paruh tuh sejajar tuh ya sama di pen pennya berdiri nonjol ke atas yang petina nonjolnya ke belakang cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh